Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi bareng saya Mami Nasi Catea Oke langsung aja Saya ajak kalian dinner nih Di Soto Bangsawit Soto Betawi Bangsawit posisinya ini berada di Kompleks Kota Wisata Cibubur Sebetulnya masih masuk daerah Bogor ya tapi disebutnya Kota Wisata Cibubur Masuknya itu sebetulnya ke daerah Nagrak Ciangsana guys ya Bangsawit Di Kompleks Kota Wisata Cibubur ya Nah ini dia tempatnya Soto Betawi Bangsawit Kita sudah disambut sama Ondel-ondel Sama patung ondel-ondel Bukan patung ya apa ya namanya tadi ya Tuh pokoknya menyerupai ondel-ondel deh Ya nih kayak gini guys ya Penampakan rumah makan Soto Betawi Bangsawit yang ada di Kota Wisata Dan ini salah satu rumah makan yang cukup terkenal di kawasan sini ya Kota Wisata sini ya Khususnya untuk Masakan Betawi Karena sesuai dengan Nama restonya Ya Soto Betawi Berarti dia menyediakan masakan-masakan Betawi gitu guys Ya ini ya tempat-tempat yang disediakan Dari luar sudah banyak tempat yang disediakan ya Dari luar sudah banyak tempat makan yang disediakan Jadi kita bisa makan di outdoor juga di luar ya Oke kita masuk nih Kedalam ada bagian kasir Ada yang nyambut juga nih ya Jadi mode-mode Betawi gitu guys ya Disambut Nah kesini bagian dapur Tuh tempat saji Nah ini nih yang menggoda selera nih Nanti saya bakal pesan itu tuh ya Asinan Betawi Nah kita lihat disini ya Gak terlalu banyak orang Ya kita udah malam ini ya Mau makan malam ceritanya Masya Allah Sekali-sekali gak apa-apa guys ya Makan malam di restoy itu sekali-sekali gak apa-apa ya Buat menyenangkan diri gitu ya Oke cukup banyak tempat disini ya Kita review tempat yang disediakan oleh Ini rumah makan Bang Sawit Nah ini ya Ini bisa untuk keluarga-keluarga ya Dan tempat ini Sebetulnya Udah sering juga kita kesini maksudnya ya Kita sering makan disini Kalau pas lagi kepengen masakan Betawi gitu Udah pasti kita bakalan kesini Ya nih Ini sering kita nongkrong disitu Duduk disitu Nah Abang Yafi milih pengen yang di pojokan sini guys Ya kebetulan ini masih ini ya Gak ini pengunjungnya sepi ya Jadi kita pilih tempat yang di pojokan sini Biar bisa mojok gitu katanya ya Ya ini pas ya Untuk satu keluarga Kecil ya Untuk lima orang Pas disini Ya oke Kita lihat nanti menunya ya Kita ambil tempat disini Oke selanjutnya saya mau review Menu dari Bang Sawit Soto Betawi Oke Tempeng Tereng Ya disini ada menu Soto Nah ini sebetulnya Soto ini andalan Sesuai dengan namanya ya Soto Betawi Bang Sawit Nah ini dia ya Soto Betawi mungkin untuk kalian orang Betawi Udah gak aneh lagi Soto Betawi Kak mana gitu ya Soto Betawi itu Ada yang campur Tuh ada yang daging doang Ya ada yang daleman doang Kayak babat gitu Ya macem-macem ya Soto Daging tuh Ada usus Soto Daging macem-macem ya Itu harga sudah terterai ya Kurang lebih Masih di under 50 ribuan 49,5 gitu ya Nah itu Menu utama Soto Nah disini juga banyak ya Menu-menu Menu-menu Betawi gitu Kayak nasi uduk Ya tuh Nih jadul Jadul Nasi uduk Bang Sawit Tuh ya Nasi ulam Pokrojali Tuh pokoknya Nama-nama betawi gitu dah guys ya Nasi uduk lah Nasi ulam Ya disitu sudah tertera ya Tertera dengan harga 49,5 Ya rata-rata Under 50 ribuan Untuk satu porsi Ya tuh Masakan jadul Betawi Ya Soto Betawi Bang Sawit Nah ini menu kedua ya Selain dari Menu utama tadi Soto Nah ini Menu keduanya Nasi-nasi uduk gitu ya Nasi uduk paket-paketan gitu Tuh kayak gini Ya Ini foto-fotonya gitu guys Nah oke Kita review lagi ya Kita review Selanjutnya Menu yang ada disini Soto Bang Sawit Ya khusus masakan-masakan betawi Nah ini Ya ini ada Ayam goreng Ya menu ayam-ayam ya Tuh ada semur jengkol Ya sup daging Ada gabus pucung Gabus pucung Gabus pucung juga Khas betawi juga ya Tuh harganya 63 Ayam goreng 27,5 Ya ada Semur jengkol Semur jengkol Tuh 26 ribuan Sup daging 46,5 Ya itu harga sudah tertera disitu Ya Nah ini Contohnya Foto-fotonya Nah ini Ini sup iganya Tuh ayam gorengnya Di atas Selanjutnya Nih leker Special leker Ya ada asina Nasi putih Gado-gado Nasi uduk Nasi uduk Apa itu? Pulen Ya Tuh guys ya Ya itu sudah plus harga ya Ada ketoprak ngkong juga tuh Ada nasi teri Ada emping kerupuk ya Berkedel Soto Nasi putih Berikut harganya ya Tuh guys ya Ini Menu yang lagi saya incar Ya disini nih Ada Asinan betawi Asinan betawi ini ya Salah satu menu yang terfavorit juga Segar-segar gitu ya Disini juga selain Kalian bisa makan makanan berat Kalian juga bisa ngopi atau ngeteh Ya cuma sekedar ngopi atau ngeteh Noki-noki disini Ngobrol-ngobrol disini Boleh banget guys ya Disini ada Camilannya juga Ya tuh Ada bawan Ada pisang goreng Ada singkong goreng Tempe goreng Lengkap ya Lengkap camilannya disini Ya Bisa ngeteh Bisa ngopi Lengkap Ya di Soto betawi bangsawit Oke lanjut ke Minumannya disini Ada minuman segar Ya Jus-jusan Ya ada Es-esan Es lemonti Ya ada jeruk nipis Tuh Air jeruk panas Ada ready disini ya Berikut harganya tuh Harga-harga resto Kalian gak usah Bingung ya Harga resto itu ya Gak usah Di ini ya Gak usah Dibingungin Karena resto dengan Kaki lima itu Pastinya akan beda Walaupun mungkin Sama-sama Namanya sama Ya karena disini Tempatnya aja Guys Nah Kan bisa dilihat Gitu Nah oke Menu yang kita pesan Nih ya Ada Soto betawi Ada Ini Aduh ini Poporin saya nih ya Asinan betawi Yeay Mantap Ya Tuh Abang Yafi Cemil-cemilan juga Ada pisang goreng Nah ini gabus pucung Kesukaan Pak Miswa Ada nasi uduk juga Ya makan besar kita guys Ya makan besar Ya Tuh Ya Nih menu-menu yang ada di Soto Bangsawit Soto Betawi Bangsawit Selamat makan Ya oke Semoga bermanfaat Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak Ya untuk kalian warga Ciang sana dan sekitarnya Kalian cobain dah Mampir di Soto Betawi Bangsawit Tapi untuk terupdate sekarang Ya kalian tidak bisa bawa uang Kes belanja disini Makan disini Ya ini Pembayarannya Online Ya Pia Transfer Atau GoPay Atau Curis Ya di Soto Bangsawit Terupdate sekarang Ya oke Sekali lagi terima kasih ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Video-video selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpauy Sub indo by broth3rmax Terima kasih.